Nah yang terakhir ini aksi koboy jalanan terjadi akhir pekan lalu di kawasan Kembang, Jakarta Selatan. Informasi terbarunya nih pelaku terancam pasal lain, yakni tentang perlindungan hewan langka. Dari hasil penggeledahan rumah tersangka, polisi dan tim BKSDA Jakarta temukan 4 hewan langka yang sudah diawetkan. Salah satunya Harimau Sumatra. Biasa sama dengan BKSDA terkait dengan temuan adanya hewan langka yang ada di rumah pelaku. Saat ini kita sudah mengamankan ada 4 jenis hewan langka yang sudah dikeraskan. Kamis pagi kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama BKSDA melakukan penggeledahan di rumah Abdul Malik. Sangkoboy jalanan yang menembakkan pistolnya di depan umum akhir pekan lalu. Dari penggeledahan rumah tersangka yang ada di Jalan Jambu, Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, polisi dan tim BKSDA temukan 4 jenis hewan langka yang sudah diawetkan. Empat diantaranya adalah Harimau Sumatra, burung cendrawasih, dan dua ekor rusa bawean. Atas temuan ini Abdul Malik, Sangkoboy jalanan bisa dikenakan pasal berlapis, yakni pasal tentang pengancaman dan pasal perlindungan terhadap hewan langka. Ya tentunya ada nanti selain pasal pengancaman yang kemarin itu, kemudian juga sekarang ini pasal tentang perlindungan terhadap hewan langka juga. Yang lainnya nanti akan kita jalami berdasarkan keterangan transaksi, alat bukti yang lain juga dari keterangan tersangka. Berdasarkan temuan yang ada, tim BKSDA pun menjelaskan perihal kepemilikan hewan langka. Selain dilarang memeliharanya secara hidup, kepemilikan hewan utuh atau potongan yang sudah diawetkan pun telah diatur dalam undang-undang. Satwa atau bagian-bagian satwa yang dilindungi itu melanggar pasal 21, huruf A dengan denda 100 juta. Kenapa kok enggak boleh miliki pak? Itu karena udah hampir punah, udah di alamnya itu populasinya udah semakin rendah. Jadi enggak boleh, jangankan untuk hidup matinya aja, dia udah offsetannya udah enggak boleh, bagian-bagiannya udah enggak boleh. Sang koboy jalanan Kemang Abdul Malik yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini ditahan polisi. Penangkapan pengusaha properti dilakukan tim Satreskrim Polres Jakarta Selatan pada Senin malam lalu. Selain menembakkan pistol di kawasan Kemang, hasil penyidikan temukan fakta lain. Abdul Malik ternyata beraksi di bawah pengaruh narkotika jenis ganja. Atas aksi koboynya, izin penggunaan senjata api jenis bareta milik tersangka kini telah dicabut oleh polisi. Alasan Abdul Malik menembakkan pistol di muka umum pada Sabtu lalu ternyata karena alasan sepele. Ia tersinggung oleh ucapan dua orang pelajar terkait mobil Lamborghini yang dikendarainya. Dari lokasi lain, Lamborghini orang milik Abdul Malik Selasa Petang dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan dalam kondisi ringsek. Saat didatangi tim Satreskrim ke rumahnya di kawasan Menjaten Barat Pasar Minggu, Lamborghini milik sang koboy jalanan sebenarnya masih mulus dan utuh. Namun kondisi mobil kini telah hancur setelah alami kecelakaan tunggal di jalan Sudirman Selasa Dini hari kemarin. Kerusakan mobil miliaran rupiah ini diduga terjadi saat akan dibawa kabur dan disembunyikan oleh adik tersangka. Dengan adanya peristiwa ini, adik tersangka akhirnya ikut diperiksa karena dugaan lalai dan membawa barang bukti polisi. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan mobil mewah ini kini telah ditangani Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tim Liputan laporkan Tugnet. Tim Liputan